Karena kalau enggak, bisa lewat. Coba deh guys kalian bayangin, 1-2 miligram aja dari racun ini, itu udah bisa bikin nyawa orang melayang. Hai si gengs, welcome to Marinasi. Yup, thank you so much guys for all of you yang udah mengklik video kali ini. In today's video, kita akan ngelanjutin pembahasan di video sebelumnya tentang ikan-ikan yang beracun. Menurut aku pembahasan ini menarik banget karena selain kita bisa tahu ikan-ikan apa aja yang jangan sampai di PDKT-in, kalau kalian lagi main ke perairan, laut, danau, or sungai, whatever, supaya kalian bisa lebih aware untuk memperhatikan sekitar. Jangan sampai guys, abis kalian liburan malah pindah alam, ya kan? Ya. Oke, tapi sebelum masuk ke pembahasan yang pertama, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifin loncengnya supaya kalian enggak ketinggalan update video baru dari Marinasi. Udah belum? Udah. Oke, tanpa berlama-lama, siapin alat selamnya, and let's diving! I really put a lot of effort, guys, in making this video. Tapi semoga kalian enggak terganggu dengan bindengnya aku hari ini. Aku yakin kalian semua pasti udah akrab banget sama yang namanya ikan pari. Stingray itu termasuk dari pari. Dan si pari ini tersebar di berbagai perairan, termasuk tropis, subtropis, sampai perairan antartika. Which is, kita bisa dengan mudah, guys, menemukan spesies pari. Tapi guys, si pari ini punya cara pertahanan diri yang khusus. Nah, kebetulan si stingray yang bakal kita bahas di sini, dia punya pertahanan dengan cara menyengat. Nah, kalau misalnya kalian perhatiin bentuk ikan pari, dia ada punya ekor yang panjang gitu, guys, di belakangnya. Itu sebenarnya tersusun atas tulang rawan dan bisa dibilang mirip cambuk, ya kan? Dan inilah, guys, bagian yang bisa sangat-sangat berbahaya bagi makhluk hidup di sekitarnya, termasuk kita as human being atau manusia. Sengatan dari ikan pari ini mengandung racun yang mematikan, guys, dan bisa untuk mengelabui mangsanya. Oke, guys, jadi intinya di bagian ekor dari si stingray ini ada 5 enzim yang berbahaya. Nah, ini nama-namanya agak susah, guys. Aku nyontek dikit, ya. Untuk namanya sendiri, ada nukleotidase, fosfodiesterase, dan serotonin neurotransmitter. Itu di antaranya, guys. Kalau misalnya kalian nggak tahu, nggak apa-apa. Tenang, karena aku juga nggak tahu. Jadi intinya, kelima enzim tadi bisa menyebabkan sel otot polos di dalam tubuh kita terus bekerja, dan lama-lama akan mati, guys, karena dia kecapean. Pusing, deng, seru, deng. Karena saking berbahayanya tadi, maka ketika seseorang tersengat dengan cambuk dari ikan pari atau ekornya, harus cepet-cepet, guys, dapet penanganan medis. Karena kalau nggak, bisa lewat. Seorang aktivis lingkungan dan juga presenter dari Krokodil Hunter, yaitu Steve Irwin, harus meninggal dunia karena terkena sabetan dari ekor si stingray ini, guys. Ketika itu, ada duri dari ekor ikan pari yang menancap tepat di bagian dadanya. Nah, karena duri ini mengandung racun, guys, maka dia merusak jaringan yang terdapat di sekitar organ tubuh Steve Irwin. Sampai akhirnya dia dinyatakan meninggal dunia karena tidak sanggup menahan racun yang sudah menyebar di tubuhnya. Kasian banget, guys. Tapi, guys, kalian nggak perlu khawatir karena kalau misalnya ada keluarga kalian atau teman kalian yang kena cambuk ekor si stingray ini, ada beberapa penanganan pertama yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah kalian bisa membersihkan luka tersebut dengan air. Air apa aja boleh, guys, asalkan bersih. Kalau misalnya mau pakai air laut pun, itu boleh. Yang kedua adalah merendam luka tersebut dengan air panas. Air panas ini bisa menghentikan racun tersebut, guys, untuk menyebar ke seluruh tubuh. Gunakan air panas dengan suhu sekitar 40 derajat Celcius. Jangan sampai malah menimbulkan luka bakar, ya, guys, ketika kalian merendam luka dengan air panas. Yang ketiga bisa mencuci luka tersebut dengan air dan juga sabun dengan tujuan menghindari kontaminasi. Nah, cara terakhir yang bisa kalian lakukan adalah meminimalkan pendarahan. Di bagian yang terkena tusuknya itu, guys, bisa ditekan supaya darahnya itu keluar dulu. Kemudian selanjutnya bisa diserahkan kepada tim medis yang nantinya akan menangani kalian. Puseng, seru, deng. Waduh, guys, yang pertama di pembahasan ini aja udah ngeri. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Eh, yang kelima. Selanjutnya ada pufferfish. Aku yakin pufferfish ini udah nggak asing buat kalian yang nama indonesianya adalah ikan buntal. Karena banyak banget kita bisa lihat si pufferfish ini baik di TV-TV, dalam video, ataupun dalam game, kan, guys. Yap, dan itu emang berkaitan sama habitat aslinya dia yang mudah ditemui. Dia biasanya ada di perairan tropis ataupun perairan subtropis. Dan bisa juga ada di perairan payau ataupun tawar. BTW, guys, ikan buntal ini sering dijadikan hidangan berupa sashimi gitu, guys, buat orang-orang Jepang. Dan kalau misalnya kalian pernah nonton video yang viral dengan viewers belasan sampai puluhan juta, di situ ada chef yang profesional lagi motong ikan pufferfish buat dihidangkan. Dan kalian tau nggak, kalau pufferfish itu ternyata adalah ikan yang sangat-sangat beracun. Pastinya chef itu tuh yang ada di video itu bukan chef sembarangan, guys. Dia harus punya lisensi supaya bisa menghidangkan si pufferfish ini tanpa dengan racunnya. Dalam racun si pufferfish ini, guys, ada yang namanya tetrodotoksin. Dan inilah yang sangat berbahaya. Karena dia bisa melemahkan sistem syaraf manusia. Dan ini bisa sangat mematikan. Bahkan disebutkan juga tetrodotoksin ini jauh lebih berbahaya daripada cyanida. Pusing, deng seru, deng. Aduh. Coba deh, guys, kalian bayangin. Satu sampai dua miligram aja dari racun ini. Itu bisa bikin nyawa orang melayang, guys. Di Jepang sendiri, guys, diperkirakan setiap tahunnya ada lima sampai sepuluh kasus orang yang keracunan pufferfish. Ya, iya sih, lima sampai sepuluh orang itu nggak terlalu banyak. Tapi dari semua yang keracunan itu, nggak ada yang bisa diselamatkan. Usain dong seru, deng. Kalau misalnya ada orang yang keracunan si pufferfish ini, guys, ada proses atau tahapannya dan kurang lebih terbagi menjadi empat, guys. Di tahapan yang pertama, akan dirasakan mulut yang kebas dan juga mati rasa. Gejala ini juga bisa disertai dengan masalah pencernaan seperti muntah, mual, diare, hingga sakit perut. Untuk tahap pertama sendiri ini bisa muncul antara 10 sampai 45 menit setelah terkontaminasi racun si pufferfish, guys. Itu baru tahap pertama. Masih ada tahap kedua, guys, dan ini mulai naik lagi levelnya. Gejala keracunan berikutnya adalah mati rasa di bagian wajah, mulai tidak jelas saat berbicara, kehilangan kesimbangan, hingga tidak bisa bergerak, guys. Di tahapan yang ketiga, tubuh mulai benar-benar lumpuh dan tidak bisa berbicara sama sekali. Mulai merasa gagal nafas, hingga pupil mata membesar. Aduh, sampai akhirnya, guys, di tahapan yang keempat, ini adalah final destination, tahap final, ya. Seseorang yang terkena racun di tahap empat ini akan gagal nafas total. Mengalami pengurangan kadar oksigen secara signifikan di dalam tubuh. Penurunan tekanan darah, gangguan irama jantung, hingga kehilangan kesadaran. Dan sampai tahap yang terparahnya, guys. Yes, kematian. Bosen, deng, seru, deng. Gejala keracunan ikan buntal ini pada umumnya, guys, bisa muncul antara 20 menit sampai 3 jam pertama setelah terkontaminasi racunnya. Namun, ada juga, guys, beberapa kasus yang dia butuh sekitar 20 jam untuk sampai bisa bereaksi. Dan ini bener-bener warning, ya, harus cepat-cepat mendapatkan penanganan, karena kalau enggak, dalam waktu 4-6 jam, orang tersebut bisa meninggal. Nah, guys, terkait kasus nyata dari korban yang terkontaminasi racun si pufferfish ini ada, guys, di Indonesia. Tepatnya di Nusa Tenggara Timur tahun 2021 kemarin. Jadi, waktu itu ada belasan orang yang sedang kongko-kongko gitu lah, guys, sambil minum-minum. Nah, intinya sambil minum-minum gitu, mereka makan ikan yang ternyata pufferfish ini, guys. Karena yang ngolah adalah istri dari salah satu yang ngumpul di situ, dan kemungkinan besar tidak mengetahui bahwa si pufferfish ini beracun, sehingga pengolahannya juga enggak maksimal dan dimakan sama orang-orang tadi. Nggak lama setelah itu, mereka mulai merasa pusing dan mual. Makin lama, gejalanya semakin parah, dan akhirnya belasan orang tadi harus dibawa ke rumah sakit. Setelah mendapatkan perawatan intensif, akhirnya 4 orang dari mereka dinyatakan meninggal dunia. Sementara sisanya harus mendapatkan perawatan lebih lanjut. Useng deng serundeng. Kita berlanjut ke ikan yang terakhir di video kali ini, yaitu stargazer. Kalau ngomongin tentang si stargazer ini, buat aku nih ikan mengerikan banget, guys, tampakannya. Ya coba aja kalian lihat sendiri, gini kurang lebih dia kalau di lautan. Nih ikan sebenernya bisa ditemukan di seluruh perairan dunia, terutama yang asin, baik, dangkal, ataupun yang dalam. Selain bernama stargazer, dia juga dijuluki sebagai pop eye, dan dapat tumbuh sepanjang 45 cm, guys. Ukurannya kayak penggaris 30 cm ditambah 15 cm. Tadi aku sempat sebut kalau si stargazer ini tersebar di seluruh perairan dunia. Ya, guys, tapi untuk menemukan nih ikan nggak terlalu mudah. Karena dia senengnya sembunyi di bawah pasir. Ya, boro-boro kita, ikan ataupun makhluk laut lainnya pun juga nggak sadar dengan keberadaan si stargazer. Berarti kita bisa bilang, guys, si stargazer ini adalah ikan yang antisosial. Nah, karena dia bersembunyi di dalam pasir, dia cuma nampakin mukanya aja, guys. Terus, kalau misalnya ada mangsa yang lewat, maka dia akan langsung menyambar ikan ataupun mangsa tersebut ditelan bulat-bulat dan nanti dia bersendawa. Enak banget, ya. Selain mukanya serem, ternyata stargazer ini juga ikan yang berbahaya, guys. Karena dia adalah ikan beracun. Racunnya ini terdapat di bagian duri-duri belakang tubuhnya, serta di bagian sirip dada. Waduh, guys, ini ikan emang nggak kaleng-kaleng. Karena selain memiliki racun, dia juga bisa mengeluarkan sengatan listrik dari kepalanya. Ini ikan menang banyak juga, ya. Mungkin muncul pertanyaan, ikan kayak gini ada predatornya atau nggak? Nah, ini menarik, guys. Kalau ikan kayak gini sebenarnya nggak ada juga yang tertarik makan, nggak sih? Udah gitu kerjaannya sembunyi mulu antisosial. Tapi emang ya, guys, stargazer sejauh ini belum diketahui punya pemangsa. Ada sebenarnya. Bukan dari ikan di laut, melainkan kita sebagai manusia. Karena ternyata daging dari si stargazer ini cukup enak juga untuk dijadikan hidangan. Beruntunglah kalian, karena racunnya juga tidak terlalu berpengaruh ketika dijadikan makanan buat manusia. Oke, guys. Itu kita di pembahasan kita di video hari ini tentang ikan-ikan yang beracun di part kedua. Gimana menurut kalian tentang pembahasannya? Pastinya busa yang seru, deh, guys. Coba kasih paham di kolom komentar. Dan jangan lupa, guys, untuk selalu support Marinasi dengan klik like, comment, share, dan subscribe. That's all. This is Marinasi. And I'll see you in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax